Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menggali ide. Jadi, seperti kita bersama ketahui pada saat kita sebelum menulis pasti belum ide. Ide itu datang dari mana? Ini ide. Datangnya dari mana? Datangnya itu bisa yang paling mudah adalah satu. Bertanya. Dari bertanya, Anda tahu ke arah mana? Yang kedua, mencapi. Mencapi referensi. Ada dua besar bagaimana menggali ide. Nah, kalau buat kita yang berada di lingkup dunia kebumian, maka mencari ide itu sebenarnya kombinasi juga memainkan panca indah. secara mandiri, mandiri, kelapangan, memanfaatkan panca indah. Jadi, ada tiga. Yang pertama bertanya, kedua mencari referensi, kemudian yang ketiga adalah mandiri. Kelapangan, kita lihat ada masalah apa. Kalau terkait dengan geothermal, contohnya, maka Anda yang bekerja di geothermal sebagai praktisi sudah pasti punya library. Kalau ini juga bicara geothermal. Sebagai praktisi, maka Anda juga sudah punya semacam perpustakaan. Perpustakaan masalah. Baik dari sisi eksplorasi, dari sisi eksploitasi, dari sisi monitoring lingkungan. Jadi, masalah baik. Nah, ide inilah yang kemudian coba Anda pecahkan. Bukan? Nah, yang pertama bertanya. Nah, pertanyaan ini ke siapa? Yang paling mudah ya bertanya ke orang yang lebih berpengalaman. Bisa senior, bisa rekan kerja, yang lebih lama di suatu tempat. Bertanya. Yang kedua, mencari referensi. mencari referensi ini kita bisa manfaatkan berbagai tools atau perangkat online. Nah, tolong diingat, zaman sekarang ini memang ada POMEO ya. Kalau tidak online, berarti Anda tidak, itu tidak nyata, tidak real. Maka, utamakan yang online juga. walaupun Anda juga sangat disarankan untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang konvensional. Yang sifatnya masih ada kertasnya, ada bukunya. Kenapa? Karena riset-riset di Indonesia ini mulai online itu mungkin ya mungkin 2005 ke sini lah ya. 2005 ke sini. Tapi 2005 atau awal 2000-an ke sana, ke sebelumnya, itu belum belum ada online-online. Bahkan yang bagi Anda-Anda semua ini yang misalnya lulus dari satu universitas yang untuk lulus harus menyertakan CD, software dari tugas sahib itu, belum tentu juga sudah ada secara online. Jadi, itu masih yang kita di sini masih merupakan kombinasi antara mencari referensi yang sifatnya online dengan yang sifatnya offline. Dan yang ketiga, mandiri ke lapangan. Nah, ini kan sangat berhubungan dengan perusahaan masalah ini. Bagi Anda yang bekerja di lingkungan, sangat mudah dalam tanah utip. Karena hampir tidak ada satu jengkal pun tanah di Indonesia ini yang tidak punya masalah. Misalnya, contoh saya untuk bidang air tanah itu, sudah pasti muka air tanah turun. Lensapsidans, misalnya. Kemudian, misalnya, instruksi air laut. Kemudian, adanya kontaminasi dengan misalnya sistem-sistem geotermal yang kemudian naik bercampur dengan air permukaan misalnya. Yang seperti-seperti itu sangat mudah untuk diidentifikasi sebelumnya. Belum budget, longshore dan sebagainya. Jadi, saya ulang lagi. Yang pertama adalah ide ada tiga cara bertanya, mencari referensi atau secara mandiri kita ke lapangan. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati